Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan meminta Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menjamin masa depan pendidikan para atlet, terkhusus atlet difabel. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi, meminta pendidikan para atlet, terutama atlet dengan latar belakang difabel, jangan sampai terhampat oleh program olahraga yang harus mereka jalani. Hal itu disampaikan Muhajir saat meninjau venue atletik di Stadion Lukas NMP. Kebobatan Jaya Pura, Papua, Sabtu 6 November. Muhajir berharap para atlet memiliki kepastian masa depan. Terima kasih kepada Pak Kapolri dan juga yang lain termasuk Panglima TNI yang memberikan peluang kepada para atlet untuk berkarir di bidangnya termasuk di BUMN dan juga di Kementerian-Kementerian yang terkait. Untuk itu, Muhajir menyatakan, sudah berpesan kepada Menteri Pendidikan, Kepudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim, serta Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainuddin Amali, agar menjamin pendidikan dan masa depan para atlet. Dia menyatakan, akan mengupayakan para atlet untuk bisa mendapatkan biasiswa pendidikan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Sedangkan bagi mereka yang telah menyelesaikan studi, akan diupayakan mendapatkan pekerjaan layak, seperti bantuan yang telah diberikan oleh Polri, TNI dan BUMN. Pekan Paralimpik Nasional Peparnas ke-16 di Papua, diikuti oleh 1.985 atlet, penyandang disabilitas dari 34 provinsi. Mereka berlagap pada 12 cabang olahraga yang diharapkan dapat membuat para penyandang disabilitas mampu mungkir prestasi. Dari Papua, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan.